Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari laman dotaislam.com, salah seorang anak bangsa yang juga pejuang kemerdekaan berdarah Arab dari keturunan Bani Anawiin. Beliau bernama Habib Hushen bin Muhammad bin Hushen bin Abdullah bin Hushen bin Muhammad bin Sheikh bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Sihabuddin. Beliau juga seorang pendiri gerakan pandu Arab Indonesia yang kini pramuka, yang didirikan bersama teman-temannya pada tahun 1937. Sobat Islam, sebelum melanjutkan videonya, tekan subscribe dan loncengnya dulu ya untuk mendukung channel ini. Dan simak penjelasannya hingga selesai biar gak salah paham. Habib Hushen Sihab merupakan seorang Betawi keturunan Hadrami. Ayahnya bernama Muhammad bin Hushen Sihab, sedangkan ibunya merupakan kepenakan dari pendekat Betawi, Sipitung. Asal-usul pernikahan orang tua Habib Hushen Sihab bermula ketika sebuah dilman yang bertraik dari Tanah Abang ke Kebayoran Lama milik Habib Muhammad Sihab diganggu oleh pereman yang melakukan anak buah Sipitung. Habib Muhammad Sihab yang merupakan pemilik ratusan dilman dan ista al-kuda di depan rumah sakit Belni langsung menemui Sipitung. Ia merasa tidak senang nama Sipitung dicatut. Rupanya pertemuan itu malah membuat dua tokoh Betawi tersebut menjadi akrab. Akhirnya Muhammad Sihab dinikahkan dengan kepenakan Pitong dari kebun nanas Gerogol Utara Kebayoran Lama di Kakarta Selatan. Habib Hushen Sihab pernah bekerja di Rode Kruis, yang kini Palang Merah Indonesia, di masa kembalinya Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Habib Hushen ketika masih berusia 20 tahunan ikut bekerja di bagian logistik. Disinilah yang mempunyai hubungan dengan para pejuang kemerdekaan. Habib Hushen banyak memberikan makanan dan pakaian serta obat-obatan untuk para pejuang yang ketika itu bergerilia di Jakarta dan sekitarnya. Rupanya pihak nikah tentara Belanda mengandus tingkah lakunya yang dianggap mengganggu itu. Setelah ada seorang kawan Habib Hushen sendiri yang tega mengkhianati dan melaporkannya kepada tentara nikah. Tanpa ampun lagi, Habib Hushen Sihab pun ditangkap. Kedua tangannya diikat lalu diseret dengan kendaraan jeep milik Belanda. Beliau dipenjara oleh tentara nikah hingga dipunis suku man mati. Tapi berkat bantuan Allah SWT, Habib Hushen pun berhasil kabur dari penjara dan melompat ke Kalimalang. Walaupun bagian tubuhnya terluka karena tembakan, namun Habib Hushen selamat setelah sebelumnya mendapatkan pertolongan dari Kiai Haji Nur Ali, pejuang dari wilayah Bekasi yang sangat ditakutin nikah waktu itu. Mungkin sebagian dari kita banyak yang tidak tahu bahwa beliau ini merupakan ayah kandung dari Habib Rizik Sihab, tokoh pendiri prom pembelai Islam. Itulah sedikit kutipan biografi Habib Hushen Sihab yang berhasil kami kutip. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai. Jangan lupa like dan komen ya teman-teman.